Cara membuat selimet tanpa borax Selimet, kadang-kadang disebut ga atau obleks adalah segumpal bahan yang kental, pekat dan lengket seperti lem yang terasa dingin dan menjijikan bila disentuh. Dengan kata lain, selimet cukup sulit untuk benar-benar disukai oleh anak-anak. Tentu saja Anda dapat membeli selimet di toko, tetapi Anda dapat berhemat dengan membuatnya sendiri di rumah. Meskipun biasanya borax digunakan untuk membuat selimet, ada alternatif penggunaan bahan lain yaitu tepung maizena, tepung jagung, untuk mendapatkan selimet yang benar-benar tanpa racun. Yang bagus untuk pesta ulang tahun anak Anda, pesta Halloween, kegiatan kelas atau sekadar untuk menghibur anak-anak ketika hari hujan. Selimet, tepung maizena, 1,5 cangkir, 350 ml, air 3-4 tetes, pewarna makanan 2 cangkir tepung maizena selimet biasa. 1 botol penuh lem elmer, larutan pembersih lensa kontak sabun cuci daun, opsional. Pewarna, eyeshadow, opsional. Lotion selimet yang dapat dimakan. Sekaleng susu kental manis bervolume 400 ml, 1 sendok makan, 14 gram, tepung maizena 10-15 tetes, pewarna makanan selimet bedak bayi, setengah cangkir lem pvs serba guna, pewarna makanan setengah cangkir bedak bayi. Tok, selimet serbuk fiber. Air pewarna makanan opsional, 1 sendok teh, 5 ml, serbuk fiber 1 cangkir, 240 ml, air. Selimet biasa pertama-tama, campurkan larutan pembersih lensa kontak dengan lem. Aduk hingga rata. Selanjutnya, tuangkan sedikit sabun cuci piring daun. Aduk sebentar. Sabun seharusnya akan menggumpal. Ambil, keluarkan, lalu mainkan. Gumpalan ini akan sangat lengket, tetapi lama-kelamaan akan mengeras seperti karet. Untuk menambahkan warna, cukup tuangkan pewarna makanan atau aisado ke dalam adonan selimet. Tambahkan losen untuk membuatnya lebih lentur. Dari tepung maizena Satu masukan 1-1 per 2 cangkir, 350 ml, air ke dalam panci kecil bergagang. Panaskan sampai air menjadi hangat tetapi tidak sampai panas ataupun mendidih. Anda tentu tidak ingin menggunakan air mendidih karena Anda harus menunggunya dingin sebelum Anda dapat mencampur selimet menggunakan tangan. Dua tuangkan 1 cangkir, 250 ml, air hangat ke dalam mangkuk. Tambahkan 3-4 tetes pewarna makanan berwarna hijau sampai warna air satu tingkat lebih gelap dari warna selimet yang Anda inginkan. Ketika Anda membuat selimet, warna tersebut akan sedikit memudar. Aduklah air dan pewarna tersebut menggunakan sendok. Tiga takarlah 2 cangkir, 140 gram, 500 ml, tepung maizena. Di Inggris dan di negara lain, tepung maizena dikenal sebagai tepung jagung, konflur. Masukkan tepung maizena ke dalam mangkuk berukuran besar yang terpisah. Empat tuangkan air berwarna ke dalam mangkuk yang berisi tepung maizena. Tuangkan air berwarna hijau tersebut secara perlahan. Gunakan tangan Anda untuk mencampur bahan-bahan tersebut. Campurlah semua bahan secara menyeluruh sampai membentuk pasta kental. Lima aturlah tingkat kekentalan selimet. Anda dapat menambahkan lebih banyak tepung maizena jika selimet terlalu encer. Tambahkan lebih banyak air hangat yang tersisa dalam panci jika adonan tersebut terlalu kental. Semua tergantung pada selera Anda. Lanjutkan proses di atas sesuai yang dibutuhkan untuk memperoleh adonan dengan tingkat kekentalan yang tepat bagi kebutuhan Anda. Anda harus dapat memasukkan jari-jari Anda ke dalam adonan dengan mudah. Dan ketika menggerakannya di sepanjang permukaan selimet, jari-jari Anda harus terasa kering. Enam. Tambahkan beberapa bahan ke dalam selimet agar membuatnya lebih menyenangkan opsional. Anda dapat menggunakan cacing dari karet, serangga atau bola mata dari plastik. Ide ini sangat bagus untuk pesta Halloween, pesta sains ataupun untuk sebuah pesta atau perkemahan bertema alam atau lingkungan. 7. Masukkan selimet ke dalam kantong plastik. Tutup rapat kantong tersebut agar selimet tetap awet. Terima kasih telah menonton!